kali ini saya akan review custom room rom 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 bukan room rom rom salah terus MIUI 12 Android 10 custom room MIUI 12 ini masih beta versi seperti apa room ini kita akan masuk ke intronya dulu selamat datang di channel Joko Cah Gadget saya Joko Cahyono di video ini saya akan membahas mengenai custom rom MIUI 12 rom MIUI 12 ini yang akan saya rekomendasikan buat kalian adalah custom room Xmore Z OS Xmore Z ini dari tim penom buat kalian yang suka dengan custom dengan oprek Android bisa subscribe channel ini dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan mengenai video yang saya update berikutnya ini sekilas review aja ya karena tampilan MIUI 12 Xmore Z ini sama aja seperti room asli MIUI 12 di room ini enggak ada tambahan fitur apapun alias polosan kalau kalian suka dengan kustomisasi coba di MIUI Emperor ini sama-sama MIUI 12 kemudian bug di room ini sama seperti di versi MIUI 12 versi 20.5.21 ya masih belum bisa embanking kalau kalian pernah lihat video review review Emperor pasti tahu yang beda di room ini ada bug lagi ada beberapa yang foreclose misalnya di sheet pad sheet panel shortcut ini masih foreclose kemudian di homescreen di hide apps icon ini juga foreclose jaringan di room ini lancar aja jadi room Xmore Z ini saya sudah coba untuk sedikit ganti kernel dan modulnya juga jadi performanya lumayan bagus seperti Auspe kernelnya juga saya udah ubah menjadi Predator kernel 7.5 stable ini versi newcam untuk melihat tutorial ganti kernel bisa klik link di pojok kanan atas kemudian untuk tes performanya saya tes di antutu benchmark karena kalian lebih suka lihat tes poin antutu untuk tes antutunya cukup tinggi yakni 177.000 loh kok tinggi ya jelas tinggi ya karena saya sudah modif dikit awalnya cuma 119.000 mudah banget cuy mengakali poin antutu benchmark ini jadi saya pakai modul seperti ini atau ini yang berperan penting dalam meningkatkan poin antutunya di thermal mod sama di OpenGL Vulkan ini akibat update versi OpenGL dan Vulkan ini poinnya jadi lebih tinggi ya gitulah jangan percaya sama poin antutu guys kemudian saya pernah buatin video mengenai tes game untuk tes PUBG saya coba dengan menaikkan fpsnya jadi lebih ekstrim hasilnya testnya di video sebelumnya linknya juga ada di pojok kanan atas di video itu saya sudah tes dengan satu match penuh untuk fpsnya bertahan sampai 59 fps ya karena saya pakai konfig smooth ekstrim jadi fpsnya makin stabil nah kalau kalian pemain MOBA santuy aja guys saya udah tes di mobile Legends dan pernah saya upload upload di video sebelumnya linknya di pojok kanan atas dan itu juga saya punya trik biar grafiknya jadi Ultra di Android 10 cek aja di video itu atau di deskripsi juga ada dan review kali ini cukup singkat aja guys karena di room ini enggak ada kustomisasinya dan Rumi Exmor sheet ini pakai best MIUI versi 20.5.21 yang artinya apapun bugnya pasti enggak jauh beda dengan versi China betanya kemudian untuk kegiatan saya dalam bermain game atau sosmed tak jadi masalah apapun karena saya pakai modul dan ganti kernel kalau kalian enggak pakai modul atau ganti kernel ya pasti ngelag jadi kesimpulannya lumayan banget untuk gaming multitasking apalagi yang sosmed dan kalau kalian RAM nya masih 3 GB saya enggak jamin lancar di room ini untuk tahun 2020 ini RAM 3 GB udah enggak jaman mending kalian pakai RAM yang lebih besar di RAM 4 GB aja pemakaian RAM di MIUI 12 aja masih tersisa 1,9 GB dan untuk multitasking di RAM 4 GB menurut saya lumayan banget berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain lumayan oke mungkin kalian yang mengeluh multitaskingnya buruk berarti kalian pasti pakai RAM yang 3 GB terima kasih telah menonton! 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 ya gitu aja sih untuk ram kecil dalam hal multitasking pasti kalah dengan ram gede dan dan gitu aja dalam video review singkat di room Exmorzate ini semoga jadi next update room Exmorzate ini lebih baik lagi dan buat kalian yang ingin request room yang saya akan review selanjutnya bisa tulis di komentar absen kalian dengan cara like subscribe bila kalian baru lihat video ini nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru yang akan saya update di hari-hari berikutnya dan untuk coach hari ini di langit yang kau tetap ada rindu yang kau titip saya Joko Chayono sampai jumpa di video berikutnya ayo meluncur selamat menikmati terima kasih